Uang koin 500 rupiah yang dari tahun ke tahun mengalami begitu banyak perubahan dari segi gambar dan juga angka dan sangat unik ya untuk kita bahas karena uang koin ini kan begitu banyak sejarah dan kenang-kenangan dimana dulunya populer dan sekarang sudah langkah untuk kita temui dan kita lihat karena di pasaran sudah tidak banyak yang minat dengan uang koin kebanyakan memilih uang-uang yang angkanya lebih besar 500 rupiah yang gambarnya melati warna kuning emas ini dibuat tahun 2002 dibuat tahun 2002 coba kita sorong ke sebelah dan uang koin 500 rupiah perak itu dibuat tahun 2003 hanya berselang setahun dan koin ini dibuat sampai sekarang masih bisa digunakan di pasaran dan sama gambarnya juga ada melati seperti koin yang dibuat tahun 2002 hanya membedakan warna ini kedua koin ini 500 rupiah warna kuning dan juga 500 rupiah perak dan juga 500 rupiah perak ini dibuat 2002 dan ini 2003 coba kita sorong lagi ke sebelah ini dibuat tahun 2016 dibuat tahun 2016 cukup lama juga ya baru keluar uang ini 500 rupiah dan ini dibelakangnya beda tidak ada gambar melati ada gambar palahwan dan lambang garuda uang koin mengalami begitu banyak perubahannya dari tahun ke tahun dan bisa jadi koleksi ya koleksi yang untuk ke kita kenang dimana uang ini pernah kita gunakan sebagai uang koin recehan yang eh sulit untuk diisi isi dalam kantong karena dia bunyi-bunyi ya teman-teman mungkin sampai disini salam dari saya februi paputungan jangan lupa subscribe ya karena hari ini saya bikin konten uang koin uang koin 500 rupiah yang begitu banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun ya teman-teman terima kasih mungkin sampai disini semoga teman-teman sehat selalu dan selalu diberikan kesehatan lahiran batin dan selalu diluaskan rezekinya seluas lautan amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selalu 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 Terima kasih.